Youtube channel? ya oke it's just random i don't think you will like it just check it out alright, thank you so much thank you salah satu tempat wisata yang paling populer di Nusa Penida, Bali yup, kali ini kita akan explore guys, review Clinking Beach itu loh, view tebing yang menyerupai kepala dinosaurus dari ketinggian guys jujur aku kenal Nusa Penida ya karena ngelihat gambar Clinking Beach itu guys jadi aku penasaran dong, pengen juga langsung menyaksikan keindahan kepala dinosaurus itu dengan kepala mata sendiri ini kami berangkat pagi guys dari penginapan kami karena memang di Clinking Beach itu katanya semakin siang bahkan semakin sore itu semakin rame guys jadi lebih baiknya kalau kita berangkatnya pagi biar nggak terlalu ngantri atau nggak terlalu rame kalau kalian viewer setiaku, kalian pasti tau dong ya kalau aku mau nge-review tempat-tempat wisata itu pasti aku juga nge-review suasana jalanannya guys agar nggak cuma spot wisata yang terkenal itu aja yang kita telisik tapi juga suasana di jalanan sekitarnya guys untuk menuju ke tempat itu jadi penginapan kami itu letaknya di tengah-tengah antara timur dan barat guys dan memang juga sengaja mengambil penginapan yang lokasinya di deket jalan kayak gini tepatnya di tepi pantai kayak gini atau di tepi laut kayak gini agar bisa terus menikmati suasana Bali khas Bali banget ya guys ini keren banget suasana jalanannya aja sekeren ini dong guys gimana nggak pengen kembali lagi kesini tapi memang jalanan di Nusa Penida itu masih kecil-kecil kayak gini ya guys jadi penerangan di kiri kanan jalan juga masih sangat minim sehingga kalau malam ya super gelap kecuali di tempat-tempat yang rame ini kalian bisa lihat juga kiri dan kanan juga masih banyak pohon-pohonan atau kayak rumputan gitu juga ya guys tapi kalian jangan khawatir akan ada banyak view atau spot keren yang bahkan kalian nggak akan sangka-sangka guys kalian tinggal belokin kendaraan kalian sedikit aja view-nya udah indah banget nah di sekitar ini tuh katanya sedang dalam proses pembangunan villa atau hotel kayak gitu ya guys tapi aku belum pasti juga ini bakalan lanjut atau gimana nah ini tuh sudah deket sudah hampir sampai di Clinking Beach-nya guys jadi ini mahasiswa sana menuju ke Clinking Beach-nya sekedar informasi aja buat kalian guys bahwa di daerah sini itu sangat jarang ada namanya pom bensin ya guys jadi kalian harus bener-bener pastikan kendaraan kalian full bensin sehingga nanti nggak mogok dan kalau kalian menemukan pun ada pertamini-pertamini gitu harganya udah dipastikan mahal ya Clinking Beach ini terletak di baratnya Nusa Penida guys dan sudah tidak ada lagi yang namanya tiket masuk atau entrance fee ke tempat-tempat wisata yang di daerah barat guys karena ketika kita turun dari speed boat atau fast boat yang ada di pelabuhannya kita sudah dimintai retribusi Rp25.000 per orang jadi kata salah satu beli yang ada di sini itu sudah cukup lah untuk biaya pengembangan wisata di daerah barat ini tapi kalau ke daerah timur timurnya Nusa Penida ada beberapa spot yang berbayar ya guys nah ini kita sudah sampai guys di daerah parkirannya dan di sini dipungut biaya parkir motor Rp5.000 per motor ya guys kalau mobil sekitar Rp10.000 nah kalau kalian bawa mobil itu bisa parkirkan mobilnya di daerah luaran kayak gini di sini ada satu Pertamini atau Pomini kecil kayak gitu guys harga Pertalite sekitar Rp18.000 gitu per liter nah ini dia area parkiran mobilnya dan karena kita motor kita langsung aja ke kanan ini luar biasa guys ini tuh kami nyampe sekitar jam 9 pagi tapi suasananya udah sangat rame dan di sini tuh bener-bener panas guys kalian harus bener-bener sediakan sunblock kalau nggak mau kulit gosong di sini juga ada jualan topi kalau kalian mau beli topi dan untuk toilet Rp5.000 untuk buang air kecil dan Rp20.000 untuk mandi hai guys kali ini kita udah sampai di Clinking Beach kita mau explore apa bih? explore kepala dinosaurus mau explore kepala dinosaurus Clinking Beach alright tepatnya nanti kita mau ke Paluang Cliff nah ada apa di sana? yuk ikutin aja kita akan review semua tempat-tempat yang ada di sini dan di depan sini sudah disambut dengan topi-topian dan baju-baju dan kafe dan air kelapa kita maju ke depan ada apa di sana? let's go kalau mau ke sana itu kita kayak masih harus jalan kaki berapa meter lagi gitu guys ceritanya kita lagi ada di rombongannya halo hai where are you from? russo turisto where are you from? from Russia rbaiya have fun guys dari Rusia dong mereka guys wow pantesan kok putih-putih banget kita maju ke sana ini ada-ada dong ramah-ramah banget ini jamnya masih kuset jam sudah baik ya aslinya kita jam 10 disini ya 10 kita masih harus jalan lagi ke sana dan lumayan ya ke depan-ke depan tapi masih banyak jejeran toilet disini bayar berapa itu toilet 5 ribu mandi 15 ribu dan kita ke bawah lagi dan ke bawah lagi disini nah itu dia guys tada wow disini ada kantin sini kantin lagi kalian kalau mau lihat-lihat apa yang kalian butuhkan tinggal lihat-lihat aja ya guys aku tinggal kayak syuting-syuting aja yang pasti kantin kantin toilet jadi bisa kalau berani turun ke bawah ya turun ke bawah sampai sejauh ini sih belum ada tiket masuk ya guys kalian jangan salah fokus lagi ya untuk hal-hal apapun itu di sana di sana ayo seniorita-seniorita mereka ada rombongan dari mana gitu dan dimanakah kepala dinosaurusnya jadi aminnya tapi ini masih kayak masih ada hal banyak beberapa hal yang kayak masih belum rapi juga sih ya guys jadi Nusa Penida ini menurut aku masih banyak hal yang harus diperhatikan baik pemerintah mungkin atau pemerintah setempat ini ya all activities at your own risk resiko tanggung sendiri resiko tanggung sendiri bahwa ya kalau ada segala bentuk segala bentuk keselakaan atau apalah dan mana dia mereka itu disitu berjejer eh ada monyet bang ini dia kepala dinosaurusnya oh my god ini kepala dinosaurusnya oh my god itu orang yang berani turun ke bawah tuh tuh jadi dari sana turunnya tuh oh my god jauh pakai tali-tali itu tuh setapak gitu aduh dan ini gak ada biaya masuknya lebih gak ada biaya masuk kemarin diamond beach itu kemarin diamond beach itu 35 ribu dan ini tebingnya semuanya wow keren banget guys luar biasa tuh lihat ya perjuangan sibley ngambilin jadi tuh guys sampai manjat pohon dong dia demi view nya yang super luas wow amazing ini tapi lumayan kokoh tuh lumayan kok kok jadi ya kalau gak didorong banget sih ya pasti aman lah masih aman nih ku dorong-dorong masih aman itu dia kepala dinosaurus guys wow amazing wow amazing wow hello oke ini lagi ngantri kalau mau foto disana ngantri oh my god man biru banget kalau mau ke pantai bisa sih mau ke bawah itu tuh ada ini tangga nih guys kalian lihat gak tuh tangganya tuh tuh jadi ke bawah ke pantainya itu bisa naik ke atas dikit semakin keliatan dong wow kayaknya kita kalau semakin ke atas sana semakin keliatan birunya so wuu itu tuh ombaknya kayak muter gitu loh guys tuh menggulung-gulung sampe lah di pantai ini tuh biru banget super blue ih luar biasa jadi gimana jadi gimana bi tentang kepala dinosaurus ini iya intinya begini untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu butuh perjuangan yang sungguh-sungguh sangat wah emang perjuangan kesini kayak gimana banyak kali tangganya capek capek dia guys itu masih ada tantangan lagi ke bawah itu tantangan ke bawah sana ya tapi ya kalau fisik gak kuat terus nyali gak ada kalau mau turun ke bawah susah ini gak usah lah ini gak usah ya intinya fisik harus bener-bener strong kalau gak bisa bergetar bergetar lututnya lutut tapi kerennya gak ada uang masuk gak ada tiket masuknya jadi kayak cuma parkir motor 5.000 rupiah saja dan kamu bisa mendapatkan view kepala dinosaurus seindah ini oh my goodness this is so beautiful sebenarnya itu kita tadi mau ke sana juga paluang kliff maksudnya yang antri tapi antrinya panjang sekali antrinya panjang banget dan panas juga ya udahlah gak usah sini juga udah sangat-sangat bagus banget wah luar biasa karya Tuhan indah sangat indah oke guys jadi beginilah suasana di paluang kliff clinking beach nusa penida bali jadi kalau kalian aku rekomendasiin sih kalian kesini guys kalau ke bali mampir kesini sekalian dan kalian gak akan pernah menyesal dengan keindahan yang luar biasa berapa hari berapa hari kalian berjauh di sini kita berjauh di Lembonga lembonga island untuk 3 hari jadi kita berjauh di bali jadi kita berjauh di ubud sekarang kita berjauh di Lembonga di Nusa Penida dan kemudian ke Denpasar dan kemudian kalian akan kembali ke Europe jadi kalian akan kembali tahun lalu kemudian atau sepatu mungkin mungkin bagaimana kamu kenal Bali btw uh iya 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 so good so can we take picture together ya nah kenapa nah haha scusi take picture foto boto boto YouTube channel? ya oke ini cuma random iya iya gak pikir kamu akan suka just check it out thank you so much thank you where is the drone mister? i don't know very far away from here you can see in the map? oh wow so now he's coming now you're looking from here yeah he's coming to me coming to you? oh he's so good he's 79 meters high he's coming down 78, 75 oh my goodness so good where are you from mister? Brazil still indonesia American teeth wow can you see me there? not so far oh am i there? wait yes you're here where 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 oh my goodness so good hi oh my trip my adventure hi 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 let me say to the monkey there you are oh yeah that's me say hi hi bye bye hi 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 Itu dia dronenya guys Hai Hai Itu dronenya guys Thank you mister. Thank you. God bless. Bye bye. I 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